Intro Sekretaris Utama BNPT beserta jajaran sambut kedatangan Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan yang dipimpin oleh Ida Irawati selaku Wakil Penanggungjawab Pemeriksa bersama Tim Audit BPK RI. Dalam exit meeting tersebut, Wakil Penanggungjawab 1 BPK Ida Irawati paparkan hasil pemeriksaan BPK selama 70 hari terhadap kewajaran laporan keuangan BNPT tahun 2022. Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono sampaikan melalui laporan ini, BNPT berkomitmen untuk melanjutkan kinerja yang baik, profesional, dan akuntabel. Insya Allah dengan hasil wasrik, tadi ada beberapa hal yang disempurnakan harus diberbaiki, pun tidak material secara nilai. Mudah-mudahan kita berharap BNPT tetap mendapatkan opini atas laporan keuangan di tahun 2022, yaitu hasil pemeriksaan laporan keuangan di tahun 2022. Nanti opininya insya Allah mudah-mudahan tetap wajar tanpa pengocalian, ataupun WTP yang ke 10 kali berturut-turut. Menambahkan pernyataan tersebut, Inspektor BNPT Catur Iman turut sampaikan pentingnya menjaga akuntabilitas dan komunikasi yang baik dengan auditor. Nah kemudian tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak auditor supaya tidak ada misleading, tidak ada informasi yang salah artikan dan sebagainya. Sekretaris Utama BNPT turut mengucapkan terima kasih kepada BBK yang telah memberikan masukan kepada BNPT untuk mencapai organisasi yang sehat dalam tata kelola, baik secara administrasi maupun operasional. Terima kasih. Terima kasih.